Dan jalan tol di Indonesia ini kita tak nampak sama sekali satu biji pun beda dengan di Indonesia. Itulah satu-satu perbedaan yang ketara di jalan tol Indonesia dan Malaysia guys. Namun jalan tolnya di sini kalau dibanding dengan Malaysia ya kalau kita ke Kuala Lumpur kita banyak tengoklah jalan-jalan macam ini. Jalan meningkar macam ini. Tapi di sini di Indonesia jarang. Kurang baik apa ya kerajaan Malaysia kepada warganya gitu. Andai kata di negara Mas Farhan juga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys bertemu lagi dengan Amir Futra. Amir Futra pada hari ini ingin eksplor satu jalan tol di ujung pandang. Satu jalan tol yang baru di Indonesia yaitu jalan tol ujung pandang yang menghubungkan kota Makassar dengan pelabuhan. Dengan airport atau bandara Sultan Hasanuddin di Maros. Masya Allah. Dan jalan tol di Indonesia ini kita tak nampak sama sekali satu biji pun moto yang masuk di jalan tol ya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia moto boleh masuk dalam jalan tol. Tapi kalau di Indonesia tak nampak satu pun moto yang masuk dalam jalan tol ya. Itulah salah satu perbedaan yang ketara di jalan tol Indonesia dan Malaysia guys. Oke guys yang baru melihat video ini saya mohon supportnya ya dengan subscribe, like, comment, and share. Dan yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan informatif dan jauh kita saksikan sama-sama jalan tol unik yang ada di Makassar ini. Di tepi sana, di ujung sana kita nampak itu Fajar. Fajar itu adalah ofis news Indonesia. Jalan tol ujung pandang ini sangat juga menarik, sangat juga yang unik lah. Karena jalan tol ini juga menggunakan jajambat seperti jalan tol di Malaysia. Jadi bangunan-bangunan di bawah seperti ini kita boleh nampak jelas lah. Ya, bangunan-bangunan di kota Makassar ini kita boleh nampak jelas sebab ya jajambatnya juga tinggi lah. Seperti ini. Dan jalan tol ujung pandang ini merupakan sebuah jaringan jalan tol yang terletak di kota Makassar yang menghubungkan beberapa tempat penting seperti Pelabuhan Soekarnata, Pusat Kota, Pusat Komersial Penakbukan, Kawasan Industri Makassar, dan Bandar Udara atau Air Force Internasional Sultan Hasanuddin. Ya, salah satunya inilah. Ini jalan tol Masya Allah, Masjid. Begitu indah, warna hijau, subhanallah. Jadi kita bisa lihat jalan tol ini adalah jalan tol yang menghubungkan kota Makassar dengan airport ya, airport internasional Sultan Hasanuddin. Jaringan jalan tol ini terdiri dari 4 seksi ya, di mana seksi 1, 2, 3, dan 3 dikelola oleh VT Makassar Metro Network, dan seksi 4 dikelola oleh anak perusahaannya yaitu VT Jalan Tol seksi 4 dengan panjang tol yakni 21,92 km serta memiliki satu simpan susun di wilayah buluah yang menghubungkan seksi 1, 2, dan 3. Nah, kalau ingin masuk bayar tol, ya beginilah. Sama seperti di Malaysia juga, disini pun menggunakan kart ya. Saya tak tahu kart apa namanya, kalau di Malaysia, kart touch and go, dan ada lagi lain-lainnya lah. Tapi disini, pemandu yang bawa saya ini, anda juga menggunakan kart. Dan boleh juga top up ya, disini. Kita top up. Nah, ini pemandu saya juga menggunakan kartu ya, kart. Nah, dia tempel. Sumpah macam kart, touch and go lah. Pastu, and go. Ya, tarifnya saya tidak lihat tadi berapa. Saya juga kurang tahu lah siapa yang mahal, apakah di Malaysia ataupun di Indonesia. Ya, tarif atau biaya jalan tol. Namun, jalan tolnya disini, kalau dibanding dengan Malaysia, ya Malaysia lagi lebar lah. Jalan tol Malaysia lagi lebar disini, ya bagus juga lah. Tapi, mungkin kurang lebar lah dibanding dengan jalan tol yang ada di Malaysia. Karena selalu, selalunya, kalau saya jalan tol di Malaysia ini, jalannya ya agak lebar lah. Tapi, jalan tolnya disini, saya rasa ada mirip dengan jalan tol di sealam, jalan, apa, alam impian ya. Karena saya pernah juga lalu disana, ya jalan tol di alam impian juga menggunakan di jambat. Saya mirip lah. Seperti juga di Malaysia, jalan disini ada juga jalan melingkar ya. Kalau kita ke Kuala Lumpur, kita banyak tengok lah jalan-jalan macam ini. Jalan melingkar macam ini. Tapi, disini di Indonesia jarang. Kecuali di kota-kota lah. Nah, ini gerbang tol Talok Barat. Nah, begini dah suasananya guys. Jalan tol Makassar yang menghubungkan kota Makassar dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Pada pagi ini, karena saya berangkat pagi, ya kita lihat kendaraan agak berkurang ya, agak kurang. Saya pun kurang tahu apakah hari-hari kendaraan yang lalu di jalan tol ini macam ini ataukah tidak. Nah, kita nampak sembol di atas ya. Jalan yang halal ke Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Saya juga pertama kali lalu di jalan tol ini, jadi saya kurang kurang apa nih, kurang tahu sangatlah tentang jalan tol ini. Ya, beginilah kereta-kereta yang ada di Malaysia. Kebanyakan juga masih menggunakan manual ya. Namun ada juga lah kereta-kereta yang di Indonesia ini menggunakan auto. Tapi abang ini masih pakai lagi Toyota Rush manual. Kalau dari kota Makassar ke jalan ke Bandar Udara Internasional Makassar juga ya lumayan jauh juga lah. Namun perjalanan Alhamdulillah lah sudah tidak ada macet-macet lagi. Karena jalan tol ini sangat bagus lah bagi saya di dalam jalan fasilitas atau jalan-jalan di kota ini. Nah guys sebentar lagi kita akan sampai di Bandar Udara Internasional Makassar dan untuk video Bandar Udara Internasional Makassar Insya Allah saya akan update video-video yang akan datang Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh juga lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Gimana kabar kepada para sahabat dan teman-teman? Oh iya terima kasih yang sudah bantu syokong channel Mas Farhan dengan like, komen, share dan subscribe. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya dijauhkan dari malam bahaya Allah SWT di video kali ini Mas Farhan sedang menuju perjalanan di Malaysia ya teman-teman sedang menaiki Grab dan disini Mas Farhan sengaja ambil video disini ternyata mobil atau motor juga sepeda motor bisa masuk lewat tol ya teman-teman itu lihat teman-teman itu ada motor ya sepeda motor di depan ini di jalan tol ya teman-teman yang kalau di kampung Mas Farhan memang bukan membanding-bandingin ya memang gak ada ya teman-teman mobil atau motor yang lewat di jalan tol ya teman-teman Mas Farhan juga kurang tahu kenapa aku gak bisa lewat di jalan tol kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen di kolom komentar ya teman-teman Mas Farhan juga kurang tahu itu lihat motornya teman-teman ini di jalan tol ya dan sini kalau mobil dan moto itu acasnya kalau mobil gak mahal teman-teman gak mahal banget ya kalau moto pastinya gratis teman-teman lewat di tol itu ya wow is the best Malaysia kurang baik apa ya kerajaan Malaysia kepada warganya gitu andai kata di negara Mas Farhan juga gitu ya padahal kalau di Malaysia itu kalau hari-hari kayak kalau menurut pandangan saya itu kenapa kok tidak boleh gitu kan nanti sama-sama macet kalau motor itu kan motor di Indonesia itu beda sama Malaysia kalau motor Indonesia itu banyak banget yang pakai motor gitu ya guys siap setakat di Malaysia itu jarang sekali orang pakai motor gitu kalau semuanya dibolehin nanti malah kayak gak ada perbedaan antara jalan tol biasa sama jalan jalan biasa sama jalan tol gitu bang kalau menurutku gitu ya kayak hari-hari spesial itu ada gratis teman-teman tolnya itu sepeda atau mobil kan yang berperabayar itu cuma mobil ya teman-teman atau cuma kereta ya jadi kalau di Malaysia itu kalau mas Farhan tanya-tanya itu gak di charge ya teman-teman soalnya kalau naik grab itu kalau lewat tol karena ada tambahan charge gitu ya teman-teman ada tambahan bayaran gitu jadi kalau hari-hari jenis new year atau hari-hari idul fitri itu dua hari gitu katanya ya teman-teman gak diambil gak digratiskan di jalan tolnya sangat istimewa ya teman-teman di Malaysia itu masyarakatnya ya kalau di hari-hari hari-hari idul fitri itu digratiskan gak di teman-teman ya itu lihat teman-teman ada sepeda motor ya ini di jalan tol ya teman-teman tapi kalau mas Farhan lihat-lihat disini sepeda motornya itu sedikit memang teman-teman kebanyakan mobilnya ya teman-teman banyak keretanya di Malaysia itu teman-teman boleh lihat sendiri ya disini memang sedikit banget motonya teman-teman mungkin alasannya kalau menurut mas Farhan mungkin dari banyaknya mobil dan motor cuma sedikit nah itulah buat teman-teman boleh dimasukkan ke dalam tol motor itu teman-teman tapi kalau di kampung mas Farhan tahu sendiri teman-teman lebih padat motonya ya kalau di kampung mas Farhan ada ojek online juga ada ya teman-teman kalau di Malaysia cuma grapefruit ya grapefruit food panda gitu ya teman-teman kalau di mas Farhan ojek online pun ada di Malaysia cuma grape dengan in drive apalagi taksi gitu ya teman-teman nggak ada ya kalau gojeknya nggak ada ya kebanyakan mutu-mutu teman-teman lihat itu teman-teman cantik banget pemandangannya teman-teman disana ada LRT ya di atasnya di atasnya lanturnya disini jangan rapi banget teman bangunan-bangunannya itu bersih dan jalan-jalannya itu ya teman bersih-bersih dipakai banget nah itu lihat sendiri ya teman-teman cantik pakai banget Malaysia ini Malaysia is the best dan di Malaysia ya teman-teman kalau casnya masuk dalam tol itu kalau setahunya Mas Farhan kalau naik grape itu kan ada tambahan cas teman-teman itu murah banget ya kadang-kadang ditambahnya 2 ringgit atau 3 ringgit lihat itu teman ada mutu ya itu mutunya masuk saja teman-teman nggak ada penghadangnya kayak gini ya kayak kereta atau mobil ada dihadangnya kalau mutu langsung ya teman-teman langsung nah itu teman-teman langsung masuk gratis tanpa bayar ya teman-teman andai kata juga di kampung Mas Farhan begitu enak kan ya teman-teman jalannya disini juga bersih itu teratur pengendarannya juga teratur gitu ya nggak ngahon-ngahon gitu ya kalau di jalan raya gitu ya teman-teman cantik pokoknya Malaysia ya teman-teman mungkin yang mengira Mas Farhan itu orang kampungan menjeritain itu ini Malaysia ini itu gitu kan Mas Farhan memang orang kampung teman-teman Mas Farhan di jalan Mas Farhan itu nggak ada jalan tol ya teman-teman di kampung Mas Farhan oke ya teman-teman mungkin videonya sampai disini Mas Farhan pamit diri undur diri apabila ada kata-kata benda yang silap dari Mas Farhan Mas Farhan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu sokong channel Mas Farhan dengan like komen share semoga kalian diberi balasan oleh Allah dengan setimpal ya teman-teman terima kasih sebanyak-banyaknya Mas Farhan pamit diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh itulah tadi ya guys ya jalan tol di Indonesia dan juga di Malaysia guys ya nah disitu kita bisa lihat ada pakai tol semua juga di tosh and go kalau di Malaysia terus kalau jalan tolnya sama saja ya guys ya tapi peruntukannya itu kalau di Malaysia bisa motor dan juga mobil ya tapi kalau di Indonesia hanya mobil saja dan kalau lihat kebersihannya sama-sama bersih guys kalau kita lihat tol Indonesia apapun di Malaysia mungkin luasnya saja yang berbeda ya guys ya nah kalau di Malaysia itu katanya luas banget dan kita lihat tadi juga luas banget ya guys ya oke guys itu dulu videonya terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada silahkan tamu dimaafkan segala yang benar itu dari Allah s.w.t kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri makanya saya setiap di akhir video minta maaf kepada teman-teman sekalian oke mohon maaf terima kasih terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax